Terima kasih telah menonton. 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 Potensinya dua kemungkinan, bisa suka sama suka, bisa serangan. Jadi tidak menutup ada sesuatu hal yang terjadi ketika tanggal 7 Juli itu di Magelang. Tetapi diisi yang lebih tepat mungkin bukan kekerasan seksual. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Kapolim, diisi yang adalah dugaan asus. Masih harus didalami lagi apakah memang betul sesuai dengan faktanya? Apakah ada itu kekerasan seksual atau sebenarnya hanya halusinasi semata? Kali ini mengenai pertanyaan publik, kenapa Sang Putri Chandrawati tidak ditahan sampai dengan saat ini padahal sudah berstatus sebagai tersangka? Ya ini juga sudah dijelaskan secara detail oleh Irwal Sumpori, Komjepor Agung Budi yang kemudian menyatakan. Paling tidak ada tiga alasan yaitu salah satu adalah kesehatan, kemudian juga memiliki balita serta kemanusiaan. Kita dengarkan dulu. Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan, kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu PC dan pengacara menyanggopi untuk Ibu PC akad balik kooperatif. Dan ada wajib lapor. Sudah dijelaskan memang harus wajib lapor paling tidak seminggu dua kali, tapi ini menjadi pertanyaan bahkan sumpat viral juga di media sosial menjadi tanding topi juga. Alasan mengapa kemudian salah satu tersangka dari pembunuhan percana terhadap BKD Joswadi tidak ditahan, itu Putri Chandrawati. Sejumlah tokoh pun kemudian juga mengomentikan. Padahal kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, menegaskan kami memiliki dasar hukumnya, yakni pasal 31 KUHP yang menjelaskan atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penutur umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang berlaku. Ya, pergiatan ini pun juga kemudian menimbulkan berbagai respon di media sosial. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, Kak Seto pun juga kemudian turut bersuara menyatakan bahwa paling tidak memang anak Perdi Sambu juga harus hidungi terlebih lagi terhadap Putri Chandrawati memang memiliki hak untuk kemudian tidak dilakukan penahanan karena alasan memiliki balita. Ini pun juga kemudian sempat menuai respon juga di beberapa pihaknya. Netizen, di mana kamu Kak Seto? Ini pernyataan dari netizen teman-teman. Putri Chandrawati tidak ditahan, tapi kasus-kasus dibandingkan dengan kasus-kasus lain ya. Nah, seperti kasus yang Jelena Sonda Hujukun yang juga kemudian sempat berbicara juga. Putri Chandrawati tidak ditahan dari lembaga batuan hukum Jakarta sebut adanya dikasih diskriminasi hukum. Jadi memang menuai polemik di masyarakat, sejumlah pihak melontarkan dan mempertanyakan kenapa seorang Putri Chandrawati sampai dengan saat ini tidak ditahan. Padahal ada kasus serupa seorang wanita yang memiliki balita diperlakukan sama. Baik itu sama secara azas hukum maupun rasanya ya. Ya itu dia, karena kemudian Komnas Pemimpuan pun juga menyatakan bahwa paling tidak kalau dilihat ini memang sudah sesuai dengan hak asasi. Tapi sekali lagi beberapa pihak menyatakan harus sabarata perlakuannya terhadap Putri Chandrawati maupun juga terhadap pelaku atau tersangka lainnya. Indonesia Politbuas menyebut ada skema sistematis yang dijalankan Ferdi Sambo agar bisa lolos jerat hukum. Seperti yang kita tahu bahwa Ferdi Sambo dijerat dengan pasal 340 pembunuhan berencana. Kami akan mengulas ini lebih dalam karena bukan hanya fokus kepada status Putri Chandrawati yang sudah berstatus tersangka tapi belum ditahan. Tapi juga perwira polri yang terseret dan terancam dipecat dari institusinya. Sidang etik terus bergulir dengan beberapa perwira polri yang juga kemudian didudukan di beja terdakwa. Kita akan hadirkan beberapa narasumber yang sudah tiba di beja tetap-tata demokrasi. Kita sapa satu persatu. Selamat malam Bang Jansen Panjaitan, pengacara keluarga Bigado Joshua. Bang Jansen, apa kabar Bang? Baik, selamat malam Maria. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Bang Haris Aksar, aktivis Sam. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam malam. Kami juga menghadirkan, ini yang ditunggu-tunggu dari Ketua Komunasam. Selamat malam Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Andro dan Maria. Selamat malam. Di sampingnya ada pengawat politik Bang Boni Hargens. Selamat malam Bang Boni Hargens. Selamat malam. Mungkin publik juga bertanya, kenapa pengawat politik mengomentari juga soal Kami Sambung? Saya juga bertanya nanti. Nanti kita dengar. Nanti kita buka belak-belakan ala Bang Boni Hargens. Kami juga nanti akan menghadirkan dari sambungan Zoom ada Kak Seto Mulyadi, Ketua LPI. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayah dan Mas Andromeda. Terima kasih waktu ya Kak Seto. Dan juga nanti akan ada budayawan Mbak Sujiwo Tejo akan kami hadirkan. Tapi sepertinya sejauh ini memang dengan durasi yang ada ya Maria. Iya. Dengan lima narasumber kabarnya Mbak Sujiwo Tejo berhalang hadir di Jatahna Demokrasi. Tapi kita boleh langsung ke Komnasam karena rekomendasi mengenai dugaan kekerasan seksual dengan adanya. Tidak adanya penganiayaan. Itu menjadi rame. Pak Amat Taufeng Damani. Ya itu kalau ngambil yang ujung aja jadi rame. Enggak melihat konstruksi secara seluruhan apa yang jadi rekomendasi Komnasam. Yang pertama kita mengatakan ini adalah extra judicial killing. Dan itu tidak ada dugaan-dugaan. Kita final mengatakan itu extra judicial killing. Jadi 340 itu bisa dikunci sebetulnya dengan extra judicial killing. Ditambah simpulan kedua adalah adanya langkah sistematik obstruction of justice. Makanya kami katakan dalam bahasa awam itu adalah kejahatan yang sempurna. Itu dia pilar utama dari rekomendasi Komnasam. Baru yang ketiga bahwa kita memang tidak menemukan adanya tindak penganiayaan. Dan itu kan sudah dijawab oleh otopsi yang kedua ya. Yang di otopsi pertama sebenarnya Komnasam waktu itu hampir menyimpulkan karena kami sudah lihat bukti-buktinya. Nah yang ketiga baru kita bicara tentang dugaan pelecehan seksual. Sekarang saya ingin sampaikan begini. Siapa sih yang pertama sekali mengangkat isu pelecehan seksual? Magelang. Komnas atau Polri? Polri. Karena ada dalam BAP, ada dalam rekonstruksi. Bahkan rekonstruksi yang dibuat oleh penyidik itu dimulai dari tanggal 4. Komnas gak sampai itu ke tanggal 4. Tanggal 7 aja kita masuk waktu itu. Berdasarkan ada dugaan dari saudara Pera yang menyatakan ada ancaman kepada Almarhum Joshua. Tanggal 7 malam itu. Dia gak bilang apa. Dia bilang ada si kuat-si kuat. Itu yang kemudian jadi kata sekuat-sekuat itu. Bahwa si kuat makhluk maksudnya. Dari situ kita bergerak. Nah kemudian belakangan setelah kita pendalaman ya dibantu oleh Komnas Perempuan dan ada dua ahli psikologi. Jadi kan orang nanya dasarnya apa itu mengeduga itu. Pertama ada keterangan dari korban. Kalau kita baca undang-undang yang baru tentang tindak pidana kekerasan seksual itu beda dengan tindak pidana umum lainnya. Jadi keterangan saksi korban itu juga dia memiliki satu posisi yang penting. Apalagi didukung oleh saksi-saksi lain. Walaupun dalam pasal berapa? 25 ayat 3 A, B itu dikatakan. Bahwa meskipun saksi itu tidak melihat, tidak menyaksikan sendiri. Tapi kesaksiannya atau keterangannya berhubungan dengan persiwa itu maka dia dianggap memperkuat. Jadi itu ada Susi, ada KM, ada Riki. RR itu. Nah karena itu ditambah dua ahli psikologi yang mendampingi selama dua bulan lebih itu. Dari keterangan mereka kita bilang ada indikasi kuat. Nah kalau dipahami dengan baik sebetulnya langkah Komnasam ini adalah meminta ada satu penyidikan mendalam dibantu nanti oleh tenaga ahli di luar yang dua tadi. Itu adalah langkah untuk memberikan pembanding. Kalau enggak ini perkara-perkara sudah masuk di kejasaan ini. Hanya masih balik lagi, sekarang dilengkapi lagi, nanti akan masuk di persidangan. Tanpa ada pembanding. Jadi bisa dibayangkan nanti dari mulai saudara FS sama saksi-saksi lain yang kalau kita clustering itu masih satu clusteringnya mereka semua akan memberikan kesaksian tanpa ada pembanding. Jadi yang diusulkan Komnasam itu justru bagian dari memberikan pembanding. Tetapi saya bisa paham ya. Emosi publik kan sudah sangat tinggi ya. Orang sudah masuk pada satu kesimpulan tertentu. Padahal kalau kita cermati baik-baik terutama konstruksi secara menyeluruh pilarnya adalah extra usual killing dan sistematis obstruction of justice itu ditambah yang tadi yang keempat soal pelecehan seksual. Sebetulnya ini bagian dari langkah kita untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sesuai dengan yang kita dari awal bilang. Dalam konsep asasi itu fair trial itu penting. Untuk semua orang bisa mendapatkan keadilannya. Nanti bagaimana kalau hasil validasi dengan tenaga ahli pembanding yang independen bukan yang dua lagi. Yang dua tadi kan sudah bisa kita kategorikan ya sedikit banyaknya klusternya mereka. Kalau itu ternyata dia bohong gimana? Ya itu bagian dari of serum justice. Tapi kalau dia ternyata benar maka itu bagian daripada penguatan posisi diri dia. Ini hanya dugaan atau temuan dugaan begitu ya artinya ya? Jadi dugaan itu ada dasarnya karena tadi ada kesaksian-kesaksian setidak-tidaknya ada empat ya. Walaupun mereka itu kan bagian tadi saya katakan. Terus ada dua tenaga psikologi yang selama itu mendampingi dan kami periksa di Komunasan kami minta keterangan. Mereka berkeyakinan bahwa ada konsistensi dalam keterangan dan macam-macam. Ada bukti kuat lainnya seperti bisa CCTV ataupun bukti lain selain keterangan? Saya bilang baca undang-undang TPKS dia beda pembuktiannya dengan tindak bidan umum yang lain. Tapi sekali lagi langkah inilah langkah yang menurut kami paling moderat sebetulnya. Untuk nanti ada proses dimana pembanding itu ya data-data pembanding dari ahli-ahli yang di luar yang tadi dua orang tadi. Pak Taufan ada video yang Bapak viral mungkin ada pernyataan soal Sambu Mafia dulunya resursi atau apa itu supaya jelas Pak. Karena sudah terlanjur masif yang berdijagat maya. Itu sebetulnya tidak etis ya karena saya sebetulnya lagi ngobrol sama teman-teman saya ya biasalah gaya bahasa Medan. Kadang-kadang kita keluar kata-kata yang gaya Medan khas itu. Ini kan Mafia itu gitu. Walaupun saya katakan secara substansi saya nggak nolak. Silahkan aja tuh udah dipadu silahkan. Walaupun saya sebetulnya agak kecewa kenapa orang direkam tanpa persiduannya dan diposting. Tapi sekali lagi saya bilang sama yang posting itu. Udah dah saya nggak pusing itu. Kalau mau tak down nggak apa-apa. Saya pertanggung jawab kan itu omongannya. Kenapa? Memang ada kejahatan yang lebih sempurna dari ini gitu. Orang merencanakan pembunuhan kemudian melakukan satu langkah-langkah sistematik yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Nggak ada saya belum melihat ini gitu. Dulu ada kejahatan misalnya kami juga menangani paniyai. Kami menangani macam-macam itu. Nggak sesistematik ini. Jadi julukan Mafia itu spontan keluar dari mulut seorang Ketua Komnasam? Iya itu informal. Saya waktu itu diundang diskusi dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Setelah itu ngobrol-ngobrol. Saya kan orang Medan. Ketemu sama anak-anak muda Medan ngobrol-ngobrol. Tapi obrolan yang bahasa lisan atau bahasa informal itu direkam tanpa saya tahu. Secara substantif kalau secara diksinya diganti. Dengan saya katakan misalnya ini adalah cerminan. Saya itu dalam satu wawancara resmi saya katakan cerminan yang namanya tumor dalam institusi ini. Nggak masalah tapi kata-kata itu. Karena kata-kata mafia itu Pak Taufan. Iya nggak ada masalah saya katakan. Saya siap mempertanggungjawabkannya walaupun saya merasa diperlakuan tidak etis. Tapi oke lah anak-anak muda itu saya hormati. Bahkan ada yang bilang kenapa nggak digugat aja bang. Saya bilang enggak saya nggak mau digugat orang. Ngapain saya digugat? Biarin aja ini sudah menjadi satu drama bagi masyarakat Indonesia. Silahkan aja drama ini. Berarti kan makin menguatkan sebenarnya Komnasam sudah punya pegangan yang kuat. Bukti-bukti jelas yang mungkin belum dibuka semua ke publik. Saya katakan sekali lagi. Saya hampir lima tahun menjabat sebagai Ketua Komnasam. Menangani begitu banyak kasus-kasus penyiksaan, kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Belum pernah saya melihat yang seluar biasa ini kejahatannya begitu. Tapi lagi-lagi kan kontroversi apapun terjadi itu ya. Waktu saya bilang ini begini, ini begini aja ribut. Waktu saya katakan saya tidak bersedia ikhlas. Seorang barada E anak muda umur 24 tahun dari kampung. Nah sekarang kan terbuka. Memang kalau tempohan itu tidak dibongkar. Dia tuh menjadi tumbal dari semua perkara ini. Bolehnya dia nggak punya motif apa-apa. Tapi orang bilang masa orang jahat dibela? Saya bukan membela kejahatannya. Saya tidak mau. Ada satu peradilan yang tidak fair. Orang yang hanya sebetulnya disuruh. Kemudian dia menjadi menanggung jawab semua itu. Dan terbukti kan. Sekarang aja FKS belum mau mengakui dia yang menembak. Dia katakan itu hanya Richard yang menembak. Padahal keterangan Richard beda. Dan itu semua sudah masuk dalam hasil rekomendasi dari Komnasam. Ya dan nanti ada rekomendasi harusnya nanti kita akan sampaikan pada Presiden dan DPR. Dan itu juga kemudian direspon juga Pak oleh pihak keluarga dari Begadi Joshua. Kami nanti minta respon dari Bang Jansan. Usai jeda ya Bang. Sesaat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Terdapat jugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual. Ibu PC telah dilaksana pemeriksaan. Ada permintaan dari kuasa hukum di PCI untuk tidak dilakukan penahanan. Dan ada wajib laporan. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya. Tapi suaranya tidak didengar dan saya tetap ditahan. Ya kita lanjutkan. Saya ingin ke Bang Jansan. Bang Jansan ini kemudian juga kalau kita lihat keluarga merespon juga hasil rekomendasi dari pihak Komnasam. Narasinya pun ada kekecewaan di sana Bang. Yang pertama saya ulangi lagi. Jadi posisi kami ini posisi Projusisya. Posisinya Komnasam bukan Projusisya. Ini harus jelas. Jadi ujung dari Projusisya adalah pengadilan. Ujung dari Komnasam adalah rekomendasi. Saya tidak tahu yang dimaksud dengan pembanding. Apakah studi banding atau riset pembanding. Saya tidak tahu. Tapi kalau kita bicara keadilan. Ujungnya semua konstitusi dari mulai atas sampai bawah pengadilan. Jadi saya kira kalau memang sungguh-sungguh. Ayo Projusisya lah. Ya Projusisya. Saya ulangi sekali lagi. Walaupun selalu saja mengelak-ngelak. Wah itu kan peristiwa tanggal tujuh. Peristiwa tanggal tujuh. Peristiwa tanggal tujuh. Tapi saya kebetulan sekarang sudah pegang. SP3-nya. SP3 yang mana Bang? SP3 yang dilaporkan dua itu. Yang dilaporkan di Jakarta ya Bang? Yang dilaporkan di Jakarta. Tapi saya mau bilang Projusisya ini dia lebih fair. Lebih fair. Karena disini pelaporannya juga lebih jelas. Lebih jelas menyebutkan peristiwanya ya. Saya ulangi. Mulai dibacakan. Supaya kita semua bisa belajar. Pada hari Jumat tanggal 8 Juli sekitar pukul 17 di Kompleks Durentiga bla 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 bla. Bermula ketika korban sedang berada di dalam kamar, dalam posisi terbaring, di tempat tidur, tiba-tiba pelaku masuk dan langsung memegang paha kemaluan serta memegang payudara korban. Kemudian korban kaget dan langsung berteriak tolong, 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 namun pelaku langsung mengancam korban dengan cara menodongkan senjata api ke arah kepala korban. Korban yang merasa ketakutan kembali berteriak dengan kalimat tolong, tolong, tolong. Pelaku langsung buru-buru keluar dari kamar korban. Akibatnya korban merasa ketakutan dan menceritakan kepada suami korban. Jadi kita gak penting studi banding. Mungkin yang dimaksud ketua adalah bagaimana ada bukti pro-justicia yang bisa jadi pembanding agar peradilan ini tidak peradilan sesat. Kan itu kan tujuannya. Tapi saya ada poin yang lebih penting bagi pribadi saya dan juga bagi lembaga itu. Kan saya bilang dari awal pada ketua, apa yang mentang-mentang saya gak punya uang sehingga tidak bisa mendatangkan klien saya. Lantas saya tidak pernah dihitung bersama dengan korban yang lain. Mereka lebih berpihak kepada pelaku, kepada negara dengan alasan komunikasi dan koordinasi. Begitu, rasanya gak begitu. Jadi saya harus menjaga juga kewibawaan dari Komnas. Karena saya puluhan tahun kasus yang ini menurut saya tidak seberapa dengan segala rasa hormat saya pada ketua. Saya kan menangani juga kasus-kasus yang sangat buruk di masa lalu dan itu sampai dibawa ke peradilan internasional. Bang Johnson, tapi kan tadi Komnasah menindak lanjuti temuan Polri yang untuk kekerasan seksual di Manggelang. Di Manggelang yang Anda bacakan tadi kan itu ada di Jakarta dan sudah di SP3 dihentikan oleh polisi. Tapi poin saya adalah projusisiannya bagaimana. Doronglah supaya projusisia. Ayo kita bertarung supaya jelas gitu. Apakah saya memang berasal dari orang miskin yang sana lebih kaya sehingga dia lebih punya akses kemana-kemana-kemana-kemana sehingga bisa ada pelintiran-pelintiran. Kenapa saya bilang begitu? Ingat ya, bahwa pernah ada pertemuan di Polda di mana melibatkan banyak lembaga termasuk juga Komnas. Kalau saya salah, tolong saya dimaafkan dan diperbaiki. Dengan melibatkan juga lembaga-lembaga negara untuk melakukan koordinasi-koordinasi seperti ini. Dan orang yang mengundang itu, siagian itu akan diperiksa di pelanggaran kode etik obstruction of justice. Konteksnya apa itu pertemuan? Bahwa ya ini, konteksnya ya ini, pelecehan seksual ini dan lain sebagainya dalam perlindungan kepada LPSK supaya LPSK melindungi karena kasus pelecehan seksual. Itu enggak ada kalau itu. Saya pastikan tidak ada. Bahwa LPSK bertemu dengan mereka di Polda atau apa mungkin saja, saya juga enggak tahu. Tapi Komnas tidak pernah diundang, apalagi Jesse, tidak pernah mengundang kita. Saya hanya bertemu dengan Irwasum, Wakaporri dan juga Kabintelkam. Di luar itu saya enggak mau bertemu. Kalau gitu saya konfirmasi, jadi berita Kompas yang mengatakan bahwa Khairul Anam bertemu dengan Sambo dan dia menangis-menangis itu juga tidak benar? Itu lain kan? Oh lain lagi. Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa memang Sambo sejak awal. Jadi Anam itu misalnya diundang oleh Sambo ketemu jam 1. Baru heboh itu jam 7 sore, jam 5 sore. Di DPR sudah kami jelaskan itu. Dan saya katakan memang pada waktu itu setelah dia cerita ke saya ada pertemuan itu, konteksnya apa, saya lapor ke Pak Mahfud. Pak Mahfud ini ada problem, saya bilang. Itu sudah saya jelaskan kalau itu. Tapi saya kira itu hal yang berbeda lagi ya. Dan memang Sambo kan memang ternyata memang sejak awal berusaha untuk membangun satu katakanlah. Sandiwara. Macam sandiwara ya. Karena dia ngomong juga kepada komponen seperti itu, dia ngomong beberapa jeneral lain, ke Kapolri juga dia ngomong, ke anggota DPR dia ngomong. Bahkan ke salah satu pemimpin redaksi media televisi nasional yang gak perlu saya sebutkan ya. Yang kadang-kadang juga aneh ini. Tapi TV-nya sebutnya ada. Tidak usah. Itu. Tapi kan semua orang akhirnya menyadari. Justru dengan itu orang menyasari, oh ini ternyata ada permainan. Di internal kita saya bilang, oke ini kalau kita jaga. Saya lapor Pak Mahfud, diskusi, gimana cara mengatasinya ini. Saya bilang ini Anda sebagai Ketua Komponenas, Menkopol Hukam harus tanggung jawab ini karena permainan ini membahayakan buat institusi kita. Anam juga bilang, kalau memang saya harus dikeluarkan, saya keluar. Biar Pak Tovan aja yang mimpin ini. Tapi Pak Mahfud mengatakan, gak usah. Anda langsung, lanjut saja. Kalau gitu saya klarifikasi Ketua. Jadi biasa ya, sekarang ini Komnas lapor ke Menkopol Hukam. Maksud saya, kalau saya kan aktivis dulu, selalu saja kita strik membedakan mana yang state dan non-state. Bukan, koordinasi. Saya itu hampir seminggu sekali koordinasi. Makanya tadi saya katakan, koordinasi dan komunikasi. Senen nanti saya koordinasi dengan beliau lagi tentang dialog damai Papua. Itu ruten kita lakukan dalam proses itu. Saya ketemu dengan Panglimata ini, nanti kita sedang upayakan bentuk pertemuan dalam rangka peninsaian mutilasi di Papua. Sebagai lembaga negara ya tentu kita selalu melakukan hal itu. Soal Paniai kita bertemu dengan Jakasa Agung, bertemu dengan Kapoli, bertemu dengan Pak Andam. Ini Anam besok berangkat lagi ketemu dengan Kapolda dan Pangdam. Ini kenapa Bang Johnson sangat meragukan langkah dari Komnasam untuk mengusut kasus ini? Bang Johnson. Saya tidak meragukan langkah dari Komnasam. Tapi dari mana jalannya kan? Dari mana jalannya? Karena ini kan sedang ada proses hukum yang projusisnya yang ujungnya adalah pengadilan. Tapi ketua tadi mengatakan bahwa rekomendasi ini ujungnya adalah alat pembanding. Alat pembanding di mana yang kita lakukan sekarang dalam rangka mendapatkan keadilan kan bukti. Proses pembuktian. Bung Johnson, saya tadi sampaikan. Kalau seandainya Komnasam tidak merekomendasikan pada penyidik untuk melakukan pendalaman lagi dan mengundang tenaga ahli di luar yang sudah dua, dua orang tadi itu, laga independen. Kita usulkan misalnya dari RCMK atau ASIPORK dan macam-macam. Maka saya katakan tadi ya, apa yang sekarang menjadi keterangan dalam BAP dan dalam rekonstruksi itu yang akan dibawa ke pengadilan. Nah jadi siapa yang dilanjutin jadi projustisnya? Ya penyidik. Kalau penyidik melakukan itu, berarti itu bagian dari langkah projustisnya penyidik. Sebentar dulu ketua, kalau ketua bilang ahli, dia memang posisinya sebagai ahli atau orang yang secara profesional sebenarnya dihayar oleh PC. Nah kan sekarang mereka yang memberikan keterangan, makanya kita katakan jangan mereka lagi undang dari istusiat resmi. Apa itu? Ada ASIPOR. Kalau mau pakai psikologi UI silahkan, mau pakai RSCM silahkan. Ini menjadi pembanding tetapi tentu bukan Komnas HAM, karena direkomendasikan pada penyidik. Itu nanti menjadi hasil dari penyidikan Mabes Pori. Kita usulkan Pak Mabes, jangan dulu diteruskan berkas itu, lakukan dulu ini. Langkah pembanding supaya lebih valid. Karena sekarang ini kan keterangan dari empat orang yang itu satu klaster dengan mereka, ditambah dua orang sekuluk yang sudah bekerja dua bulan sebagai pendampingnya, yang juga kurang lebih lah, saya enggak mau suuzon, tapi kan sudah termasuk bagian dari kelompok itu. Pak Ketua, proses-proses itu kan ada prosedurnya di dalam hukum acara. Kalau misalkan otopsi, dia harus ada otopsi ulang. Nah kalau Anda katakan bahwa yang dua itu terus ahli, terus dipanggil lagi ahli yang lain, itu dalam konteks apa yang produsisnya sehingga itu harus dipanggil. Dalam konteks penyidikan, karena dia bisa memberikan. Proses penyidikan. Bisa memberikan. Lakorannya enggak ada, kok proses penyidikan Ketua? Pak Johnson. Kalau enggak, nanti yang kesaksian dari mereka saja. Soal yang ini, pertama begini, SP3 itu, SP3 itu biar pemirsa paham lagi, itu pemberhentian perkara kan. Untuk kasus pelecehan yang di Jakarta pertama. Untuk kasus pelecehan yang di Jakarta, tanggal 8. Itu yang kemudian heboh ternyata dianggap PC itu berbohong. Kan seperti itu. Nah Komnas HAM pindah lokus, Magelang kan. Karena sudah diangkat oleh Mabes Polri dalam penyidikan ya. Maksud saya, nanti banyak yang bisa berargumentasi. Tapi maksud saya, saya sudah baca juga 6 halaman laporannya Komnas HAM yang diluncurkan beberapa hari lalu. Komnas HAM lokusnya di Magelang. Jadi catatannya adalah, PC pernah membuat laporan yang ternyata dengan Komnas HAM mengatakan itu di Magelang, sebetulnya ada satu situasi yang merugikan PC. Saya berusaha supaya objektif pilihan katanya. Jadi merugikan si PC. Jadi rekomendasinya Komnas HAM itu hasilnya merugikan PC. Dengan mengatakan bahwa PC bikin laporan memang salah. Oke, yang dimaksud dengan Pak Johnson dengan pro justisia, Magelang itu belum pernah dilaporkan kan. Ini delik-delik aduan kan. Menurut undang-undang TPKS bukan aduan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Komnas HAM sudah punya dugaan itu, Komnas HAM mau enggak? Maksudnya ditantangin begitu, bikin laporan ke polisi. Kak, saya kira karena kita sudah usulkan dan sudah rekomendasikan kepada penyidik dan penyidik sudah mengatakan akan menindaklanjuti, maka sekarang itu ranahnya di penyidik dalam rangka pro justisia untuk menindaklanjuti dan mendalami dengan menggunakan ahli-ahli yang independen dan kredibel ya dengan lembaga yang kita akuilah. Betul, nah kan masalahnya kemudian pelakunya sudah meninggal. Yang dianggap pelakunya, yang diduga pelakunya sudah meninggal. Satu, yang kedua saksi-saksi kan saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan. Saksi yang meringankannya perlu dicari. Tidak ada sekarang ini. Tidak ada saksi yang memberatkannya, tadi kalau bahasanya Bang Topan, klasternya semua segala macam. Nah ini yang sebetulnya juga jadi catatan, perlu ada jawaban dalam situasi seperti ini. Akan tetapi menurut saya peristiwa Magelang itu tidak menghentikan atau tidak bisa dikompensasi atau tidak bisa dipakai untuk mengkompensasi peristiwa pembunuhan berencana terhadap Joshua. Itu kan kami tadi saya katakan, kami dalam ekspera judicial killing itu kami final. Tapi saya ada catatan juga soal laporannya Komnas HAM, menurut saya ada penyiksaan. Proses menuju peluru itu menyentuh tubuhnya si Joshua, itu ada intimidasi, ada pemaksaan. Itu torture Bang. Dan itu sistematik. Dengan dalih bahwa ini pasal 340, menuju pembunuhannya, peristiwanya, itu ada penyiksaan di sana. Saya berani berdebat ini soal-soal secara HAM dengan siapapun. Sekalipun penjelasan itu keluar dari perimpunan dokter forensik Indonesia. Itu forensik, Andro. Itu forensik untuk membacanya. Andro, dokternya sudah... Tidak perlu penyiksaan itu, tidak perlu harus fisik. Intimidasi itu termasuk di perjalanan. Penyiksaan itu istilah hukum, kalau pendokteran forensiknya tidak boleh itu penyiksaan. Kita sudah puluhan kali advokasi penyiksaan. Jadi, maksud saya, penyiksaan itu tidak harus fisik. Psikologi itu masuk. Misalnya zaman-zaman di rejim-rejim yang bengis gitu ya, orang tidak apa-apain. Misalnya korban penjulikan dan penghilangan aktivis itu. Kalau kita baca kesaksiannya, mereka ditaruh satu ruangan, dipasangin lagu dangdut, itu melulu diputerin. Itu kan kayak cuci otak, gitu. Nah, itu masuk penyiksaan, torture. Jadi, saya kecewa betul waktu baca laporan dari Komnasia. Aduh, ini lembaga negara, kok enggak ngomongin penyiksaan. Nah, itu mestinya nongol di situ muncul. Jadi, itu satu. Yang pertama tadi saya mau mengingatkan bahwa, terlepas dari perdebatan apapun terhadap PC, Menurut saya, PC juga bagian dari yang di eksekusi tadi itu. Dan di situ, dia memang punya ruang untuk harus bertanggung jawab juga di situ. Nah, kalau misalnya itu dianggap sebagai kemarahan, misalnya Pak Ferdi Sambo itu waktu awal datang ke Mabes Polri kan dia bilang ini untuk menjaga kehormatan keluarga. Kan juga banyak konfliknya di situ dalam artian, apa begini cara membalasnya? Apalagi dia punya kewenangan. Oh, dia punya kewenangan. Oh, dia punya kewenangan dari unsur HAM ya? Iya. Extrajudicial killing kan memakan itu. Nah, Komnas HAM itu harusnya melihat bahwa abuse of power-nya, penyalahgunaan, wewenang yang berlebih, yang mengakibatkan hilangnya hak seseorang. Atau lebih. Nah, mestinya yang dipotret itu. Betul. Saya sebetulnya waktu 6 halaman saya baca itu, saya lagi, waktu saya proses mau bukanya itu, saya excited, sangat tertarik untuk membaca argumentasi Komnas HAM, bagaimana power itu. Jadi obstruction of justice itu digambarkan. Gambarkan. Memang 6 halaman itu bahan untuk media lah ya, pasti mudah-mudahan ada laporannya. Tapi menurut saya, penggunaan kekuasaan berlebihan, nyuruh orang sampai ada anak buahnya yang dikirim pakai jet pribadi, segala macam, itu dibongkar. Nah, laporan Komnas HAM itu harusnya juga meminta ke PPATK, itu duit jet pribadi itu, si Brigjen Hendra, itu dari mana duitnya? Jadi kerjaan Komnas HAM nggak berhenti di TV One ini. Tapi kami dengar juga kalau saran yang disampaikan sekarang, kabarnya rekomendasi sudah sampai ke Presiden, DPR, dan juga penyidik Polri. Sesaat lagi dibahas, kita harus jeda luarnya di catatan demokrasi, Pemirsa. Ini jeda ini yang bikin ganggu demokrasi. Pendapat jubahan kuat terjadinya peristiwa kekerasan sexual. Ibu PC telah menyelesaikan pemeriksaan, ada permintaan dari kuasa hukum IPC untuk tidak dilakukan penahanan. Dan ada wajib laporan. Pada waktu saya terkena kasus hukum, Kak Seto pada waktu itu bersama saya, tapi suaranya tidak didengar, dan saya tetap ditahan. Bang Ars dilanjutkan mengenai rekomendasi Komnas HAM yang Anda anggap janggal. Tadi jeda tadi itu mengganggu demokrasi tadi. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, mestinya mudah-mudahan di laporan utamanya Komnas HAM itu menggambarkan soal jejaring obstruction of justice. Karena itu berhari-hari, berkomunikasi dengan banyak, banyak pejabat di dalam polri yang dia tidak linear atas ke bawah. Ada yang kesana, ada yang kemari, dan lain-lain. Lalu ada peristiwa-peristiwa pertemuan-pertemuan tersebut atau komunikasi-komunikasi tersebut. Nah, jadi obstruction of justice tersebut dia juga plus dengan menggunakan akses kekuasaannya. Nah, itu yang harus digambarkan oleh Komnas HAM. Jadi kalau Komnas HAM masih bicara pidana, itu urusannya polisi. Makanya dikritik sama Profesor Andi Hamzah, sama Profesor Johnson, Panjaitan. Nah, tetapi Komnas HAM harusnya masuk ke sana. Nah, itu yang saya berharap. Dan laporan tersebut bunyi terus. Tidak cuma jadi rekomendasi. Saya juga tidak setuju sama Pak Johnson. Saya berharap laporan Komnas HAM itu di follow up. Komnas HAM sebagai lembaga negara bisa mengambil inisiatif. Beberapa temuan, misalnya ada penggunaan uang untuk memobilisasi. Pertanyaan saya penting. Ada enggak temuannya Komnas HAM? Biayanya siapa itu ngirim jenazah Joshua? Ya, secara detail pasti dilaporan yang lengkap ya. Tapi saya kira juga banyak hal-hal yang akan sulit. Misalnya kalau kaitannya dengan saat kasus ya, kalau kita bicara abuse of power dalam praktek of structural justice, tidak semuanya bisa di cover oleh Komnas HAM. Makanya kita juga buat laporan nanti ke DPR RI, sekaligus dengan Presiden, untuk kedua pihak ini mengambil langkah-langkah yang juga mendukung apa yang direkomendasikan. Tapi tim ini sudah selesai. Tim ini selesai. Kita akan serahkan nanti selain untuk Presiden dan DPR RI. Nah, makanya tadi menurut saya begini. Baik juga kalau laporan Komnas HAM itu mengundang bikin tim ahli sejumlah orang untuk didiskusikan secara internal dan tertutup bagaimana follow up-nya. Karena kasus ini juga penting untuk reformasi Polri. Jadi agar tidak berhenti di sini saja ya? Tidak berhenti di sini saja. Ya, setuju saya. Sebentar Pak Boni. Saya belum bersuara. Sebelum nanti pemirsa mengira saya diundang untuk tausia di ujung program ini kan. Biasanya kan ada ulama tuh tausia. Kita masih panjang Pak, tenang saya. Jadi, karena saya bukan orang hukum tidak punya kompetensi untuk masuk ke kasus ini dan tidak juga tertarik. Saya hanya mau sampaikan beberapa hal, Mas Andromeda. Jadi, pertama saya apresiasi luar biasa kepada Kapolri, Pak Listio. Artinya, langkah Polri di dalam merespons kasus ini tepat, sesuai dengan harapan publik. Dan semua itu sudah berjalan dengan baik. Tinggal nanti diproses dikawal. In terms of pro-justitya itu. Sampai ke pengadilannya, Pak. Itu nantilah urusannya. Satu itu apresiasi. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa dari background keilmuan saya yang belajar filsafat, saya belajar teologi, saya belajar ilmu politik, keliling dunia. Saya mau mengatakan bahwa keadilan tidak akan pernah bisa diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak adil. Ya, Pak Ketua Komnasam. Artinya bahwa seluruh proses ini harus dilandasi oleh prinsip itu dulu. Jangan kita mengejar satu keadilan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Nah, yang kedua, keadilan tidak pernah berdiri sendiri. Dalam konsep demokrasi itu dia harus melekat dengan prinsip kemanusiaan. Karena keadilan itu anasir yang memperkaya itu postulat kemanusiaan. Maka kalau kita ingin menegakkan keadilan juga harus dilandasi oleh kesadaran kemanusiaan. Kita tidak hanya berpihak pada satu korban, tapi siapapun yang terlibat dalam itu harus dengan prinsip kemanusiaan juga kita harus memperlakukan mereka secara proporsional. Dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa meskipun ibu putri misalnya atau si lain itu menjadi tersangka, yang mereka juga harus disikapi, diperlakukan dalam paradigma kemanusiaan. Meskipun sama menunjuk keadilan. Kemanusiaan yang konkretnya dalam hal ini adalah kan ada anak kecil, beliau seorang ibu. Ya harus kita pertimbangkan, janganlah dipaksa untuk ditahan. Seperti itu. Bahwa penahanan secara hukum kan sudah ada keputusannya. Tapi ya sekarang praktiknya kan lapor dua kali, sekali dua minggu atau whatever, saya kira itu sudah bagus. Kasus rupa banyak bang, perlakuannya berbeda. Artinya bahwa begini, artinya bahwa memang kita tidak bisa memisahkan itu kesadaran kemanusiaan dalam upaya mencari keadilan. Nah kalau semua dilandasi dengan prinsip moral seperti itu, saya kira tidak perlulah kita ribut. Ini kan proses pengadilan belum jalan. Nah silahkan adu soal bukti hukum kan. Korpus delicti nanti yang bicara di sana kan. Bapak-bapak ini. Tetapi spekulasi, prasangka, curiga itu tidak boleh disebar ke publik. Karena itu mengganggu. Tidak hanya proses pencarian keadilannya, mengganggu juga persepsi publik. Dan demokrasi ini bisa chaos. Kacau. Saya kira itu pertama ya, kita harus fair juga mengapresiasi Polri. Hari ini, saya melihat sih ada intensi yang kurang baik dari beberapa kelompok yang muncul di ruang publik. Yang setiap hari, bahkan ada yang menyeret kasus ini kaitkan dengan kilometer 50 lah dan semua. Di situ saya memperhatikan, oh ini politisasi terhadap kasus ini sudah mulai kelihatan, kental dan berlebihan. Saya kira di situ kompetensi saya untuk membahas ini. Nah ini apalagi 2024 sudah depan matang. Lalu setelah saya amati juga, ada juga itu pentolan-pentolan kelompok ormas-ormas garis keras dan lain-lain itu yang teriak paling kenceng di medsos. Mengungkit kasus ini dan bahkan membawanya ke arah politik. Copot Kapolri, copot Kapolda ini itu. Saya kira udahlah berlebihan. Dan kita harus bahas pada juga. Suara publik hari ini kan juga suara yang cair dan tidak seragam. Ada yang mewakili kepentingan tertentu, ada yang murni suara rakyat, suara Tuhan. Jadi maksud saya bahwa semua kita diajak untuk lebih bijak lah. Proses ini dikawal ya, tapi harus intensinya baik. Satu lagi hal yang mau saya tegaskan bahwa secara moral saya menolak hukuman mati. Maka dalam kasus ini pun saya tidak akan pernah menerima kemungkinan adanya keputusan hukuman mati terhadap siapapun. Apakah terhadap si A, si B di dalam daftar tersangka? Enggak. Seumur hidup? Tidak, seumur hidup itu kan bukan hukuman mati. Hukuman mati kan mencabut nyawa. Karena itu hak asasi. Seumur hidup setuju. Hak itu asasi. Tidak pernah bisa dikurangi, dibatali. Tidak pernah bisa dicabut. Itu melekat pada eksistensi ontologis dari setiap kehidupan manusia. Maka yang bisa mencabutnya hanya yang memberi hidup. Nah, datas dasar itu saya menolak hukuman mati. Maka dalam kasus ini pun tidak perlu ada narasi hukuman mati terhadap siapa. Bang Johnson harus komentar, tapi Bang Boni tadi ada poin menarik. Anda menyinggung bahwa perlakuan KPC itu harus proporsional. Kita tanyakan kepada Ketua LPAI, Kak Seto. Mengenai langkah LPAI yang kabarnya juga mendampingi anak dari Putri Chandrawati. Ini menuai polemik di publik Kak Seto tanggapannya. Pertimbangannya apa dari LPAI? Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Aya dan juga Bang Andrew. Ya, sebetulnya kami fokus dari dulu menekankan pada pemenuhan hak anak. Artinya ini juga amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Apalagi juga ada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Misalnya anak-anak disabilitas, misalnya anak-anak teroris, misalnya juga anak-anak yang korban kekejahatan seksual. Nah, salah satunya adalah anak yang terstigmatisasi dari pelabelan orang tua. Misalnya kamu anak pembunuh, kamu anak ini dan sebagainya. Nah, itu dilindungi. Nah, kami sebetulnya pada waktu itu datang hanya mengingatkan apakah negara sudah hadir untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut. Lalu kemudian pada waktu kami keluar dari baris krim, kemudian juga banyak ditanya terkait mengenai anak yang masih usia satu setengah tahun tersebut. Nah, ini juga sudah lama kami suarakan. Mungkin dari sejak tahun sekitar 2011, ada beberapa kasus kami juga bersuara bahwa kalau ada seorang ibu masih punya bayi, kemudian harus menjadi terpidana, maka jangan lupa juga dipertimbangkan hak anak, hak asasi manusia yang masih tergolong anak ini yang secara psikologis masih ada kelekatan dengan sang ibu. Nah, tentu ini juga harus dilihat ya, kasus per kasus siapa tahu ada justru yang justru tidak dekat dengan ibunya, mungkin dirawat babysitter dan sebagainya. Jadi pada waktu kami keluar dan menyatakan itu adalah pernyataan kami secara umum, termasuk juga mendorong terrealisasinya usulan-usulan kami sebelumnya. Salah satunya adalah pada saat tahun 2014, bulan April pada waktu itu, kami juga mengusulkan untuk kasusnya putra dari Ibu Angelina Sonda. Waktu itu juga salah satu yang juga kami perjuangkan, kami bahkan menulis surat sendiri kepada pengadilan dan kemudian juga Kementerian Hukum dan HAM, tidak salah Dirjen LAPAS, pada Dirjen PAS ya, itu pada waktu itu supaya juga mengingatkan kalau ada ibu-ibu apakah tukang sayur, apakah mungkin pekerja lepas dan sebagainya yang kemudian terpaksa harus dipidana karena melanggar hukum, maka pertimbangan bayi yang masih lekat dengan sang ibu. Pada waktu itu juga kami lihat juga, misalnya bertahap, kalau misalnya di rumah ditahan, itu juga bertahap mungkin ada kemudian dipindahkan kepada entah neneknya, entah bibinya dan sebagainya, atau kakaknya yang sudah lebih dewasa, sehingga kemudian ada pergantian asuh, maka itu bisa dilanjutkan untuk dimasukkan ke rutan atau ke LAPAS. Tapi intinya adalah timpang hak anak saja. Kaseto, apakah kemudian keputusan Polri untuk tidak melakukan penahanan terhadap Putri Candrawati ini sudah langkah yang tepat menurut LPI? Nah, tentu juga ini harus dilihat pandangan masyarakat terhadap Polri ya, mengenai masalah equity tadi, kesamaan. Kalau kemudian sebelumnya banyak yang tidak dipedulikan, banyak yang tetap ditahan, bahkan ada yang melahir di penjara masih dilakukan penahanan dan sebagainya. Lalu kemudian ini tiba-tiba ada, mungkin juga akan bisa mengurangi kepercayaan masyarakat dan akan adanya equity, artinya sikap yang sama. Atau mungkin tadi diskriminasi, mungkin juga tadi unsur keadilan yang disampaikan oleh Bapak, siapa tadi Pak Boni Hargens kalau tidak salah, artinya mohon jangan sampai tebang pilih. Itu kami setuju suara-suara netizen dan sebagainya, yang mungkin karena salah pandang terhadap pernyataan saya, seolah-olah saya hanya membela Ibu PC saja, sementara yang lain dirupakan. Padahal sudah lama kami berjuang untuk masalah ibu-ibu yang terpaksa harus dipedana padahal masih punya bayi-bayi yang masih harus mendapatkan perlindungan yang merupakan unsur kelekatan tadi. Kak Sieto, publik banyak juga yang bertanya, ini inisiatif LPAI, ini supaya jelas saja alurnya, inisiatif LPAI, atau sebenarnya ada permintaan khusus dari Sambo CS agar LPAI mendampingi anak dari PC? Iya, ini bukan inisiatif LPAI, ini adalah justru desakan masyarakat untuk mengingatkan LPAI sebagai bagian dari masyarakat. Karena kami bukan lembaga negara, kami adalah LSM, Lembaga Sewadaya Masyarakat, karena di undang-undang sudah tertulis dengan jelas bahwa ini adalah anak yang terstigmatisasi dari labelisasi orang tuanya, misalnya dibully di media sosial, kemudian mungkin juga di sekolah. Nah, kami hanya mendapat laporan ini, datang ke Polri untuk menanyakan seberapa jauh sebagai lembaga negara yang sudah diberi amanat undang-undang menjalankan ini pada khusus anak ini. Dan ini juga mohon menjadi gerakan masyarakat luas nantinya, saling mengingatkan kepada pemerintah apakah negara hadir untuk perlindungan anak. Saya dari kecil melihat Kak Seto, jadi saya mau tanya, kok rambutnya begitu terus, bercanda. Jadi begini Kak Seto, ini kan momentum yang bagus ya, saya enggak masuk ke perdebatan soal pilihan untuk mendampingi anak-anaknya Sambo dan PC gitu ya, tapi maksud saya begini, bisa enggak di saat yang tepat seperti ini kita sampaikan juga nama-nama ibu-ibu yang dari kelas sosial dan kelas ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan seorang PC dan Sambo yang secara kepangkatan dan jabatan sudah tinggi kelas sosialnya. Nah nanti sementara ada banyak ibu-ibu yang dari kelas sosial yang rendah, kelas ekonomi yang rendah yang saya yakin Kak Seto, LPAI punya dedikasi yang tinggi. Nah sekarang sampaikan aja nama-nama tersebut ke Kak Polri, minta untuk ibu-ibu itu juga dikasih tahanan kota atau tahanan rumah supaya bisa kembali ke tugas mulianya bersama anak-anaknya, rumah tangga dan juga mungkin punya kegiatan bisnis atau ekonomi juga buat keluarganya. Nah jadi menurut saya bagus juga kalau Kak Seto melakukan hal tersebut daripada sibuk ngebales tiktokannya orang. Kira-kira begitu. Pertanyaan saya ke Kak Seto. Sebentar Bang Boni ditahan lu. Sebelum ke Kak Seto, saya kan pengagum Kak Seto nih Pak Haris. Sebelum ke sana karena tadi kan beliau menyinggung prinsip keadilan yang saya bahas. Saya kira jatuhnya kalau pertanyaan Pak Haris dijawab Kak Seto, tema diskusi ini ya mengadili Kak Seto dan ya Pak Yayasan apa itu lembaga bantuan hukum. Saya kira beginilah, kita fokus saja saat ini kan yang sedang dalam berperkara, ini kan keluarga Pak Sambo dan beberapa tim. Nah saya tadi mengatakan kita harus proporsional dan juga diselubungi oleh kesadaran kemanusiaan di dalam upaya mencari keadilan. Karena keadilan tidak bisa diraih dengan cara-cara tidak adil. Itu kan kita sepakat Bang. Iya. Saya pikir kalau debat-debat kayak begitu, kemanusiaan dan keadilan ini dari pertama ngomongin kemanusiaan dan keadilan buat Joshua juga. Maksud saya begini, pengimbangan keadilan dan kemanusiaan itu seperti apa? Jangan bahasa-bahasa dogmatis terus, itu udah paham soal itu. Maksud saya begini loh, ini ada anak dari ibu putri yang juga menjadi korban di sini, dibully. Nah Pak Kaseto dan tim kan sedang melakukan penanganan bantuan psikologi, bimbingan dan segala macam. Ya tidak perlu dipaksa untuk komparasi. Pernah enggak bantuin di sana, pernah enggak bantu. Saya kira itu nanti melebar. Tidaknya, kalau dia ngurusin sepeda dan kolam renang, tiba-tiba ngurusin anak kecil, baru kita tanya. Silahkan mencari keadilan dalam kasus. Kalau ini dia memang dari dulu, kan mengakui bahwa dari kecil pun kita nonton Kak Kaseto. Dan beliau kan dari dulu juga nangani yang begini, kan tidak harus dia data, lalu kita paksa Kak Kaseto hari ini mengeluarkan semua data soal dia kerja membantu ibu-ibu. Tapi kan intinya bahwa poinnya, bahwa dia bantu anak dan ibu. Anda kan intinya, dia praktis. Boleh kita langsung dengarkan dari Kak Kaseto, suara dari Kak Kaseto. Silahkan Kak Kaseto untuk menjawab pertanyaan dari Pak Aris Asar. Kita dengar dulu, Pak Aris Asar. Kita kasih ruang untuk Kak Kaseto. Dia itu ahli, Kak Kaseto ahli. Dia enggak pinta siapa-siapa untuk bantu dia jauh. Pak Aris Asar, saya hanya mau meluruskan logika saya. Kita kasih kesempatan Kak Kaseto untuk menjawab sesaat lagi. Satatan demokrasi akan segera kembali. Saya sudah berikut ini, Pak Mirsa. Kita sudah mulai on air, Pak. Kita sudah mulai on air. Menarik sekali tadi pada saat jeda ya. Perdebatan tidak kunjung-suluh, tapi kita beri dulu ruang bicara untuk Kak Kaseto menjawab pertanyaan dari Pak Aris Asar tadi. Sebenarnya LPAI ini apakah saat ini hanya fokus PC saja atau banyak anak-anak keluar? Bang Aris, langsung dibanyakan kembali. Boleh, boleh mikrofon ya, Bang. Boleh mikrofon ya, Bang. Pemirsa tidak mendengar kalau tidak menggunakan mikrofon. Maksud saya, ini momentum bagus, Kak Kaseto. Beberapa nama-nama tadi yang Kak Kaseto bilang di tempat lain itu, bisa enggak yang hari ini masih ada dalam penjara, terpisah dengan anaknya, atau harus bawa anaknya, dibawa ke polisi, ke Kapolri. Ini mohon dipertimbangkan, ini momentumnya bagus. Jadi perlakunya agak sama begitu ya. Jadi enggak perlu juru bicara untuk jawab itu. Kak Kaseto, silahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Bang Haris Asar. Kami memang akan terus, tadi ide yang bagus kami segera akan menyampaikan itu nama-nama tadi. Salah satunya yang paling baru saja juga kami kunjungi adalah di daerah Ciputat juga seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya yang masih sangat relatif kecil, dua tahun ya, kalau tidak salah, dan diasuh kakeknya, sementara kakeknya juga harus mengasuh kakak dari bayi ini yang penyandang cacat dan disabilitas dan sebagainya. Jadi kami sudah berjanji dalam dua, tiga hari ini akan segera menghadap apakah ke Kapolri atau mungkin ke Kumham seberapa jauh ini, apakah masih di bawah Polri atau sudah di bawah Kementerian Hukum dan HAM atau sudah diadili ya, dilapas begitu. Jadi saya kira salah satu saran yang sangat kami perhatikan sekali, tapi kemudian juga saran dari Bapak Boni Hargens mengenai keadilan, kemanusiaan, itu pun juga kami lakukan. Sehingga pada saat kami sekedar menyuarakan bahwa ini mohon mendapatkan perlindungan dari lembaga negara, khususnya institusi Polri, itu adalah justru dalam menjalankan amanat undang-undang perlindungan, mohon jangan ada diskriminasi. Memang kami sudah memperhitungkan, wah nanti seolah-olah udah kalau anak miskin boleh dibela, kalau anak jenderal nggak usah dibela, itu sudah bisa sendiri dan sebagainya. Jadi kami sebetulnya hanya saling mengingatkan saja kepada siapapun juga yang diamaniti oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dari lembaga negara, pemerintah, untuk segera hadir dalam konteks perlindungan anak sebagaimana amanat dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Kak Seto, mohon maaf, tadi saya katakan Kak Seto bahwa mau yang dibela anak jenderal, mau orang miskin, sepanjang itu anak dan ibu, ya harus dibela oleh Kak Seto karena itu di wilayahnya. Maka jangan memperkarakan Kak Seto membela anaknya ibu PC, itu tidak perlu diperkarakan. Karena hak, setiap anak punya hak untuk dilindungi. Di wilayah tau Pak, saya kira itu maksud saya tadi bahwa memperjuangkan keadilan harus diselubungi kesadaran kemanusiaan, maksud saya itu. Kesampingkan pidananya ini, fokus pada kemanusiaan kalau memang ada korban di sana itu, anak-anak yang bisa dibunuh. Ini bahasanya yang benar, yang memperkarakan siapa nggak ada yang memperkarakan? Nggak ada, siapa yang memperkarakan? Saya tidak bilang Bapak juga kan? Iya, tapi Anda yang membicarakan, memperkarakan di forum ini, itu kan bidang saya juga cuma memperkarakan. Itu tersirat, itu memperkarakan. Jangan tersirat-tersirat dulu. Loh ini begini. Anda ini ngomong nuduh, terus tiba-tiba tersirat dari situ. Bapak ini begini loh, pertanyaan hari situ. Saya yakin ya Anda ini Brad Pitt, itu tersirat dari keyakinan saya. Loh, begini loh. Tersirat? Ya udah, nggak apa-apa, tersirat nggak apa-apa. Sepertinya ada dasarnya, argumentasi ada bergerundungnya. Nah, saya mau. Nah, maksud saya begini Pak Johnson, sebelum kamu lanjut. Jadi tadi Pak Haris bertanya ke Kaseto, seakan-akan itu mencari bukti, bener nggak Kaseto bela juga ibu anak orang miskin? Atau hanya ibu putri yang kaya dan... Saya nggak nanya begitu, saya saranin Kaseto yang dia dampingi, dibawa lagi ke polisi yang kasusnya masih ibu-ibu terpisah sama anaknya. Maksudnya kan minta bukti kan, bahwa itu dilakukan. Dengerin saya ngomong, jangan saya ngomong, situ ngomong. Makanya situ nggak pernah denger omongan saya. Terus itu mau nimpalin. Saya denger dari awal sampai akhir. Anda bicara keadilan, kemanusiaan. Minggu pertama kita kuliah hukum, kita diajarin keadilan. Ya, maka wujud kan? Oke. Nah, sekarang maksud saya begini, jangan kita beropin, itu didasar oleh kedengkian. Saya nggak minta catatan demokrasi, komentarin saya sama Johnson. Kalau yuk bicara keadilan, yuk bicara kemanusiaan. Kita kembali ke substansi kasus. Kita ke substansi kasus, bang Johnson, boleh silahkan. Nanti saya kesenainan cari buku bekas soal keadilan, nanti saya baca. Kita masuk ke bang Johnson, bang Johnson, silahkan bang Johnson. Iya, saya mau bicara keadilan dan kemanusiaan, terutama kepada ketua dan lembaga Komnas HAM. Tentu ini kan juga ada rasa, ada rasa ketua. Rasa yang saya rasakan sebagai kuasa dari istri atau seorang ibu yang anaknya sudah ada di dalam kuburan, itu kan juga harus kita sangat pertimbangkan. Karena terus terang saja, rasa itu kan baru bisa juga terjalin kalau Komnas HAM juga berkomunikasi dengan korban. Setelah pertemuan Komnas dengan keluarga korban, sampai sekarang kita nggak pernah ketemu. Tiba-tiba kok secara hukum ini jadi cukup berat karena tidak mungkin bisa dilakukan penuntutan karena korbannya sudah meninggal. Tapi Komnas masih bicara soal dugaan pelecehan seksual. Ini sekali lagi soal rasa. Soal rasa yang tadinya kemanusiaan dan keadilan itu. Saya tidak mau kuliahin ketua, tapi kan kita tahu kalau misalkan laporan saya diadu sama laporan ketua, laporan saya kan pro justisia. Laporan Anda tidak rekomendasi dan harus di... Dan kalau misalkan laporan ketua juga ditindak lanjuti, orangnya kan sudah mati. Masa orang sudah mati masih tetap saja didesak-desak padahal... Kekhawatirannya apa memang Bang? Kan ketua sendiri tahu pasal yang menghentikan penuntutan. Kan tahu. Saya nggak perlu kuliahin, pasti tahu walaupun dia bilang saya orang ilmu politik. KUHP-nya dia ngerti, KUHP-nya dia ngerti kok. Jadi nak rasa ini yang terkoyak. Yang kedua saya mau ngomong ke Pak Boni. Dari tanggal 8 itu peristiwa pembunuhannya. Tanggal 11 ada lagi peristiwa yang lebih besar. Saya tidak mau ke teknis itunya. Bukan kompetensi saya. Iya, tapi karena Anda bicara demokrasi, saya mau kasih tahu. Tanggal 11 itu ada berita bohong, hoax. Ada hoax. Dan itu resmi dikeluarkan oleh Karupen Mas. Yaitu tembak-tembakan dan pelecehan seksual. Jadi nggak bisa kita hanya puja-puji dalam konteks demokrasi. Saya sudah bicara berita dan saya tidak mau komentar. Poin soal LPI, Bang Johnson. Ini yang ingin menanggapi poin dari LPI tadi. Pak Johnson, sedang saya tegasin. Bukan kompetensi saya, jadi nggak usah bahas ke saya soal itu. Oke, poin soal LPI, Bang Johnson ingin menanggapi tadi penjelasan Kak Seto. Oh, kalau saya ke Pak Seto, saya juga tidak mau anak dijadikan alasan hukum untuk tidak ditahan karena itu diskriminasi. Kalau misalkan kita mau memperjuangkan itu, mari kita perjuangkan supaya aturan hukumnya misalnya bukan alasan subjektif atau objektif. Tapi juga kita perjuangkan saja kalau ada anaknya, misalnya bayi kecil supaya tidak didiskriminasi. Ya, ibunya tidak usah ditahan. Kalau itu wilayah saya masuk itu. Saya masuk itu, kalau isu itu saya komentar. Itu yang saya bilang tadi, kita tidak bisa memperjuangkan keadilan. Gue ngomongin hukum, bukan ngomongin politik. Gue ngomongin hukum nih. Kita bicara prinsip keadilan kan. Kita tidak bisa memperjuangkan keadilan dengan mengesampingkan kemanusiaan. Saya tahu, Bapak harus mencari keadilan. Setuju, 10 rat Indonesia setuju. Cari keadilan dalam kasus pembunuhan ini, harus ditegapkan. Tetapi tidak bisa mengesampingkan rasa kemanusiaan bahwa anak-anaknya ibu putri harus dilindungi. Itu fakta yang harus juga dilindungi. Saya tidak ngomong soal anak-anak ibu putri. Saya sedang ngomong bagaimana... Tadi kan Bapak mengatakan, jangan jadikan perlindungan terhadap anak itu sebagai dasar untuk tidak proses hukum. Berarti Bapak sudah memulai ini dengan kedengkian. Itu yang saya bilang. Dengkian di mana, Bang? Begini maksud saya. Bapak mau membangun demokrasi ini dengan kedengkian, bos. Jangan marah, kita ketawa, bos. Ya, buat kelaku serius ya. Statement begini. Saya mungkin tambahkan. Maaf, maaf, saya ketawa. Gini, gini, gini. Udah lah. Jadi, Bapak ini begini. Mikrofon siap-siap. Takutnya ada yang lucu lagi ini. Begini, begini. Bu Ngaris ini juga mesti denger ini. Karena kan banyak kecuriganya. Udah sering denger Anda. Anda tuduh saya curiga, curiga apa? Anda yang curiga sama saya. Entah dulu. Grogi banget ketemu saya. Dengar dulu, pertanyaannya kan begini loh. Emang kenapa sih? Pertanyaannya dari Andro dong, demoderator. Langsung kepadanya Bang Boni boleh. Kenapa jadi dia yang menjadi pertanyaan? Kenapa kita gak boleh? Karena kita boleh berkomentar dengan pertanyaan. Silahkan, langsung ke intinya. Saya merasa buang waktu. Langsung ke intinya boleh. Kalau buang waktu, kamu pergi aja dari sini. Gak masalah. Langsung ke intinya, Bang Boni. Langsung ke intinya, Bang Boni. Ya, maksud saya begini loh. You harus bisa bedakan, keadilan untuk anaknya itu terpisah dari proses pidana bapaknya. Itu maksud saya proporsional dalam berpikir, Pak Johnson dan Bung Haris. Kamu mau belajar pakai teori HAM apa di situ? Silahkan Pak Tauhan, saya ingin ditambahkan. Saya mungkin menambahkan aja beberapa halnya. Selain klarifikasi di awal sudah saya katakan. Pertama, isu kekerasan seksual adalah isu asasi manusia. Jadi itu memang ranahnya Komnas HAM bahwa kita sesuai dengan Undang-Undang 39, pemantauannya itu belum prosesnya, iya. Maka rekomendasinya kepada penyidik. Yang kedua, dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal khusus dalam soal pemantauan yang mengatakan memandatkan kepada komisi-komisi tertentu, termasuk KPAI, Komnas Perempuan, Komnas HAM, itu dikasih mandat untuk melakukan pemantauan. Jadi dalam konteks itu, nah sekali lagi, memang tidak prosesnya. Tapi rekomendasi abang, kan abang juga tahu bahwa si pelaku yang abang bilang terduga itu sudah meninggal, maka rekomendasinya adalah pemulihan kepada PC, bukan kepada penyidik. Iya, tapi kan harus, gini. Iya, saya paham. Saya enggak membantah temuan Komnas HAM. Didak membantah ya. Enggak membantah? Didak membantah, iya. Kita tetap, kalau saya ini saya akomodir. Cuma rekomendasinya bukan ke penyidik, rekomendasinya pemulihan, karena pelakunya sudah tidak ada. Bukan, karena sekarang berkas itu ada isinya tentang peristiwa magelang. Iya, saya enggak mengganggu itu. Pertanyaan saya, ada pelaku lain enggak? Kalau tidak ada, oh pelaku lain apanya? Yang kontributif sehingga terjadinya peristiwa. Dari BAP-BAP yang ada, rekonstruksi yang ada, digambarkan hanya dua ini, dua orang ini. Karena itu, Dua orang itu sih? Antara Almarhum, Dengan PC. Semua kesaksiannya mengarah seperti itu. Oke, kita enggak usah perdebatan, misalnya Komnas Perempuan pernah jelasin sama saya di salah satu TV relasi kuasa. Oke, saya enggak masuk ke sana. Nah, saya cuma mau bilang begini, dalam tempus dan lokus yang diduga ada peristiwa pidana itu, itu pelakunya cuma satu orang kan? Iya. Dan sudah meninggal. Sudah meninggal. Jadi, rekomendasi ke penyidik, tadi misalnya dilaporkan lagi, atau di inisiatif polisi untuk dilakukan proses pro justisian. Itu kan ujungnya nanti ketahuan bahwa pelakunya sudah tidak ada. Tidak ada. Atau bisa sebaliknya. Yang nyata, lebih nyata, dan saran saya menyayangkan, karena sudah dibikin laporannya. Saya berharap kalau memang temuannya seperti itu, maka harusnya, atau baiknya lah ya, saran saya, Komnas HAM itu merekomendasikan, pemulihan kepada PC. Dan juga misalnya kalau dalam psikologi ada istilah observasi. Dan misalnya ada, apa namanya, dibuat klinisnya gitu, laporannya. Dari situ nanti ketahuan, atau dia kontributif, terhadap pengungkapan fakta. Jadi pendalaman oleh penyidik itu dengan melibatkan tim ahli yang lebih independen, kan bagian dari mengakukan observasi, untuk juga pada akhirnya mengambil kesimpulan, itu benar terjadi gak? Dan itu silahkan ke LPSK. Jadi bukan untuk penyidik, karena sekarang sudah di area sana. Dan mereka sedang proses, pulang balik. Soal pengulihannya kan, baik undang-undang. Oh iya, kalau padahal ditentukan oleh PSK. Baik, ini kita tunggu, karena agar terang berderang kasus ini, alur kontrusi peristiwanya harus lebih detail lagi. Kita akan segera kembali, sesaat lagi, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Ya pemirsa, di studio catatan demokrasi, kita sudah kehadir, Kia Haji Fikri, Haikala Mz. Assalamualaikum Pak Kyai. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Para pemirsa, narasumber yang terhormat, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ada seorang istri dari kalangan bangsawan, Bani Mahzum, melakukan skandal kejahatan. Setelah disidik dan diselidiki, terbuktilah istri bangsawan ini bersalah. Lalu terjadi rekayasa dan segala macam di dalamnya, untuk menggagalkan tuduhan-tuduhan tersebut. Tiba-tiba, dari pemuka-pemuka Bani Mahzum, dipilih seseorang yang jago diplomasi, untuk menghadap kepada baginda Nabi, supaya dibatalkan hukuman, yang akan menimpa seorang wanita bangsawan dari kalangan Bani Mahzum. Diotuslah orang itu menghadap baginda Nabi, namanya Usamah bin Zaid. Ya Rasulullah, sebaiknya wanita bangsawan ini hendaknya dibebaskan saja dari segala macam tuntutan-tuntutan hukuman. Mendengar penjelasan Bani Usamah, baginda Nabi marah. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, ketahuilah, hancurnya orang-orang terdahulu adalah, ketika orang-orang terhormat dan merasa kaya, kalau dia melanggar hukum, hukum pura-pura tidak tahu. Tapi kalau yang kecil dan salah melanggar hukum, hukum ditegakkan seadil-adilnya. Hancurnya orang-orang terdahulu, kata baginda Nabi, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Sedara, di akhir pertemuan kita, pertama, keadilan sebuah proses dari tujuan dan cita-cita kita semua. Yang kedua, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Karena itu, hukum harus lurus, di tengah. Dia tidak memihak kepada siapapun, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Maka hukum memihak kepada kebenaran. Yang ketiga, pelajaran dari riwayat yang saya sampaikan tadi, adalah hancurnya umat-umat terdahulu, kata baginda Nabi ini. Hancurnya orang-orang dahulu itu disebabkan kayak begitu. Quran sudah menjelaskan, kata Allah, قُلْ سِيرُ فِي الْأَرْدِ فَانْزُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِمُونَ قُلْ Katakan kepada manusia Muhammad, berjalanlah mereka di atas muka bumi, dan saksikanlah kesudahan dari orang-orang yang memelintir, berbuat kezoliman dalam hal ini, memelintir hukum-hukum yang terjadi di alam dunia. Keadilan, hukum adalah kosmik milik kita semua. Karena itu, keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebenaran, itulah yang memang kita harapkan. Tapi adanya rekayasa, adanya pemelintiran, tentu ini mencidrai dan melukai rasa keadilan. itulah yang menyebabkan umat-umat terdahulu hancur. Mudah-mudahan ini tidak menimpa kepada bangsa kita tercinta Indonesia. Wallahu'alam biswab. Terima kasih banyak Ustaz Fikri Haikal, Bang Johnson Panjaitan, Bang Haris Azhar. Ya, terima kasih juga KSETO Ketua LFAI sudah hadir. Terima kasih Bang Bodi, terima kasih Pak Taufan, terima kasih banyak. Pemirsa kami akan kembali untuk Anda, catatan demokrasi masih akan kembali minggu depan. Saya Marya Segaf. Dan saya Anromeda Merkuri. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.